Singapura selalu memperlihatkan saya dengan penyelamatan dan inovasi mereka di sektor penyelamatan. Mereka membuat penyelamatan penyelamatan yang tergantung kepada lingkungan Singapura, memanfaatkan salah satu dari mobil 8x8 yang terbaik di Asia Asia Tengah, dan baru-baru ini mengembangkan sistem kombat di kelas penyelamatan kelas penyelamatan kelas penyelamatan. Tapi itu tidak semua, karena mereka masih memiliki banyak lagi penyelamatan penyelamatan indonesia, yang membuat mereka salah satu negara yang paling tergantung di sektor penyelamatan. Dan hari ini kita akan membincang salah satu dari mereka. Ini adalah sebuah perihatan yang menikmati yang menyebut Bronco All Terrain Track Carrier. Apa yang mempunyai perihatan Bronco dan mengapa Singapura memilihnya? Mari kita cari dalam video ini. Perihatan Bronco All Terrain Track Carrier adalah perihatan penyelamatan 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 untuk Singapura. Dalam tahun 90, Singapura mempunyai perihatan penyelamatan untuk perihatan baru, untuk menggantikan BV-206. Kemudian, ST Kinetics dalam kooperasi dengan Sains Teknologi dan Teknologi atau DSTA, mengembangkan Bronco. Pohonnya diperkenalkan pada tahun 2000 dan mencapai servis setiap tahun kemudian. Nombor produksi Bronco berbeda antara satu sumber ke lain. Tetapi penyelamatan saya adalah antara 400 hingga 600 perihatan total. Desain Bronco ini agak unik karena diadoptikan desain perihatan penyelamatan 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 penyelamatan. Bersambungan dua sasis atau dua modul yang dihubung oleh jantungan penyelamatan di antara. Pada jalan ini juga dikenal sebagai penyelamatan penyelamatan. Tentu dan transmisi diberi di modul kembali, sementara belakang di gunung untuk menangkan modul misi. Dua modul memiliki empat penyelamatan 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 Sochi yang juga diberi penyelamatan 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 untuk BV206 dan Shisun Natsu. Kuatnya dihubungan di setelah empat penyelamatan penyelamatan, yang membuatnya sebuah penyelamatan penyelamatan 4x4. Desain ini memberikan Bronco tinggi level fleksibilitas dan manuver yang sangat bagus, sebuah di perang, kelihatan, kemudian, atau kelar. Jauh, Bronco diperlukan penyelamatan 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 penyelamatan. Dengan website ST Engineering, ada lebih banyak 40 varian bronco, termasuk APC, Ambulans, Enginir, Repair & Recovery, Mortar Carrier, dan lain-lain. Pada tahun 2008, ST Engineering diperilih oleh M.O.D. untuk mempunyai total 115 bronco dalam kontrak berharga 150 miliar lb. di bawah pengawasan operasional atau UOR. Deliveries mulai pada tahun 2009 dan mulai operasional di Afganistan pada tahun 2010. Derivatif British dari Bronco disebutkan Warthog, tapi juga diperlukan sebagai Bronco 2. Warthog mempunyai proteksi penyelamatan 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 dan penyelamatan, dan penyelamatan 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 di modul forward. Namun, dengan penyelamatan 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 penyelamatan, warthog mempunyai kecil dengan hampir 21 ton dan menyalahkan kemampuan penyelamatan penyelamatan. Yang kecil untuk menurut saya, terutama setelah berkata bahwa beberapa perhitung tersebut di IED, tetapi tidak menakutkan kemampuan. Warthog jelas menurutkan proteksi yang tidak terdapat pada Bronco original. Tetapi setelah penyelamatan menadari bahwa jika Bronco ingin menjadi karrier terakhir, ia tidak bisa di dalam kecil 21 ton. Jadi mereka mendesankan perhitungan dan menurutkan kemampuan sekitar 2,5 ton. Versi baru ini diterapkan kemampuan Bronco 3 dan ditunjukkan kemampuan pertama pada tahun 2017. Ia mempunyai level proteksi yang sama seperti Warthog, tapi dengan kemampuan perhitungan perhitungan Bronco 1. Untuk mencapai ini, mereka menunjukkan kemampuan mercedes yang lebih sedang, yang memberikan kemampuan lebih kurang 25 HP daripada kemampuan Caterpillar yang menggunakan di versi sebelumnya, tapi dengan kemampuan lebih tinggi. Pemampuan baru ini tidak hanya menurutkan kemampuan perhitungan, tetapi juga meningkatkan kemampuan perhitungan dan menurutkan kemampuan perhitungan. Selanjutnya, penyelamatan dual-use dengan beberapa elemen di perhitungan, dan menurutkan konstruksi seluruh perhitungan dengan lebih kurang dari Warthog, juga membantu menurutkan kemampuan perhitungan perhitungan. Redesign Bronco 3 tidak hanya menurutkan kemampuan perhitungan, dan menurutkan kemampuan yang menurutkan untuk menurutkan kemampuan. Iterasi terakhir Bronco sekarang memiliki kemampuan V-CEP, kemampuan balistik baru, dan penyelamatan yang lebih tinggi untuk modul belakang. Posisi penyelamatan juga berubah, menurutkan kemampuan perhitungan, tidak lagi di atas traks. Terakhir, penyelamatan diberikan kemampuan untuk menurutkan risiko penyelamatan. Bronco 3 memiliki kemampuan 8.6 meter, kemampuan 2.2 meter, kemampuan 2.3 meter, dan kemampuan 10.2 ton. Ia memiliki kapasitas peluang 6.3 ton, dan potensi penyelamatan sampai 7.8 ton. Menurutkan oleh engin Mercedes TD106 yang menurutkan 325 HP. Ia memiliki kemampuan maksimum 65 km per jam, dan menurutkan 500 km. Bronco 3 dapat menurutkan sampai 12 personil, 4 di depan, dan 8 di depan. Bronco 3 sangat amfibius, dan dapat menurutkan sampai 5 km per jam, tanpa penyelamatan. Tetapi Anda harus memiliki kemampuan perhitungan kemampuan 16.5 ton. Jika Anda ingin menurutkan menurutkan kemampuan lebih tinggi, menurutkan kemampuan Buyan Sea Kits. Bronco Compact membuatnya mudah untuk menurutkan dengan kemampuan militer, seperti C-130 atau C-17, dan menurutkan untuk penyelamatan rapat dengan air, land, atau sea. Ketika saya mendengar tentang kemampuan ini beberapa tahun lalu, saya menurutkan mengapa Singapura membutuhkan kemampuan artikulasi seperti Bronco dan BV-206, yang menurutkan dengan negara yang menurutkan. Dan jika kita melihat kemampuan kemampuan ini, semua di tempat kiri arktik. BV-206 adalah Swedish, Shizunasu adalah Finnish, dan Vityas yang lebih besar adalah Russian. Tapi kemudian, saya menyadari bahwa jawabannya sangat mudah. Pertama ini adalah pemahaman saya. Jika kemampuan ini dapat menjelaskan dan menjelaskan pada suara 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 suara, dengan kemampuan, ia bisa menjelaskan di mana-mana. Atau seperti penyelamatan penyelamatan di bahagian, Bronco 3 dapat menjelaskan 82% terang dunia di dalam lingkungan yang terang. Kampu ini menurutkan kemampuan Singapura untuk mengubah kemampuan berbeda untuk lingkungan berbeda. Penyelamatan lain dari bahagian artikulasi, adalah bahwa kita bisa menggunakan bahagian belakang untuk setiap misi tanpa kemampuan kemampuan yang tidak perlu. Modularity Bronco tidak menjelaskan membuatnya untuk berubah dari karir personil hingga ambulans, karir komentar, karir mortar, atau 40-plus varian lain, dalam hanya 30 menit. Saya suka menyebutnya modul misi dan play. Pertama ini tingkatan fleksibilitas tinggi hanya bisa menjelaskan oleh Boxer 8x8. Wikipedia menurutkan bahwa Kampuan Singapura memiliki sekurang-kurangnya 400 Bronco, tapi modul misi yang ada mungkin 2 atau 3 kali itu. Mungkin itu tidak menjadi kemampuan yang terang di luar sana, tapi itu tidak perlu menjadi. Dan itu tidak disesankan untuk menjadi satu. Ini disesankan untuk menjadi sangat mobile dan sangat fleksibel, mendukung kemampuan seperti Leopard 2 SG, Hunter AFV, dan Primus SPH. Menurutkan rekod kemampuan kemampuan warthog di Afganistan, level Bronco 3 adalah benar di opini saya. Sehingga ini, tidak ada pelanggan untuk Bronco 3. Dan kelihatan seperti Tunggu Singapura masih tidak memiliki pelanggan untuk mengubahnya. Tapi prediksi saya, hanya bergantung waktu. Itu saja untuk hari ini, keluarga Bronco dari seluruh terang dari Singapura. Apa pendapat Anda tentang kemampuan ini? Dan jika ada saudara Singapura yang menonton, Anda pernah membaca Bronco? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Biarkan kami tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.